Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Aduh, Arimbi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Lagi kamu harus menyerang gerbang di sudut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tenang aja, ayo udah ngasih Ki Brandal segepok. Pasti ini motongnya kegedean. Kan untuk biaya makan, bensin sama pajak. Kalau saya dikasih nasi kumpul sama uang gocap, saya pindah aja ke agensi lain. Yaudah gini aja, nanti ayo langsung kasih ke lu duitnya. Gimana? Asyap! Telaka. Eh, kok telaka Ki? Tidak Pangeran, ayo kita briefing. Ya sudah, saya kecilin benar saya dulu, biar kita ngopi-ngopi dalam rumah. Wow, amazing! Heo Papi, Papi lagi apain? Ya biasa, nyapu-nyapu, bersih-bersih, nyari makan buat kalian. Paling nanti berburu masih ada rumba, nyari kambing di hutan. Eh, hebat lah. Aduh, apa tuh? Tumpen, biasanya kamu buas. Kok ini anteng-anteng ayo? Wah, buas. Aduh, apa tuh? Aduh, apa tuh? Aduh, apa tuh? Aduh, apa tuh? Udah maunya, Mas. Udah maunya. Eh, kan R&B itu kan udah gede ya. A, B, G, gitu. Nah, terus Papi bisa nggak sih modalin R&B ke salon atau ke dokter kulit gitu? Salo? Salo, bisa dong. Buat tak, apa tuh? Oh? Ya mau operasi, plastik lah biar cantik. Mau pakai plastik apa sih? Hah? Resek. Papi, Arimbi itu pengen kayak manusia-manusia biasanya. Yang bibirnya tuh di filler yang ditanam benang gitu loh. Kamu itu cocoknya tanam paku. Biar kesuk keti tuh loh jadi manusia. Tenangnya kau kuntilanak. Eh, tapi nggak apa-apa dia jadi kuntilanak. Yang penting jadi manusia. Aduh, ini anak nekat banget. Arimbi itu sebenernya naksir sama pangeran yang sebentar lagi jadi raja. Nah, Arimbi mau jadi istrinya. Hah? Mimpi kali ya? Yaudah. Kalau enaknya tapi nggak mau modalin aku ke salon perawatan kayak gitu. Aku cari pinjeman aja ke bank. Apa jaminan nih? Papi sama kakak. Sembarangan. Emang aku sertifikat? Kedah sini. Aku kasih ilmu Maliru'oh. Biar orang-orang melihat kamu tuh cantik. Jadi laki-laki tertarik begitu. Mau? Eh, Cik. Nanti kalau aku bisa sama pangeran. Terus aku ke istana. Papi setelah aku boyong ke istana. Dia aja? Iya. Biasa aja. Wah. Sudah. Acar sana coba. Ini aku yang aku pampun. Kencuk. Aku udah cantik banget. Warga kampung. Ada pangeran datang berpenjung ke kampung kita. Ayo ayo ayo. Sini. Eh, semuanya tepuk tangan, semuanya tepuk tangan. Wah, selamat datang pangeran. Saya sebagai kepala desa di sini sangat merasa senang kampung ini didatangi pangeran. Mantap, tepuk tanganmu. Lu kayak penonton bayaran. Tujuan saya kemari itu untuk melakukan belusukan ingin dekat dengan rakyat. Bagaimana? Rakyat semuanya baik-baik aja, kan? Alhamdulillah, wasyukurilah. Semua warga di sini sangat sejahtera. Oh, kalau boleh subsidi berasnya ditambah biar harga berasnya lebih murah. Ya! Program gratis pendidikan untuk anak-anak dilanjutkan, pangeran. Betul! Nanti saya sampaikan semua aspirasi ini kepada ayah anda raja. Kalau pangeran jadi raja, kami semua akan sangat mendukung. Ya, betul! Makanya pangeran cari permaisuri. Banyak tuh gadis-gadis cantik di warga sini. Gadis cantik! Itu dia! Ah, ya. Boleh kenalan gak sama gadis itu? Oh, itu dia gadis cantik yang baru saja tinggal di kampung ini. Dan juga gadis itu baru saja nyewa di kontrakan rumah saya. Dan juga dia sedang mencari pekerjaan pangeran. Boleh kenalan? Sebentar ya, pangeran. Pak Umam, tolong panggilkan Mbak Arindi segera, ya? Baik, Pak Ades. Bagaimana pangeran? Maaf, Mbak Arindi. Dipanggil pangeran. Aku? Iya. Iya. Pangeran. Halo, Mbak. Pangeran. Oh, jadi kamu sedang ngelamunin masalah wanita, toh. Memang sudah ada jodohmu, nah? Ya, gitu deh. Mbak enggak suka bunyi kakak tiri. Loh, 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 loh. Kakak ipar? Kenapa jadi kakak tiri? Loh, kok enggak boleh? Pangeran kan harus nikah. Masa kakak mau jomblo terus? Kakak janji bakal selalu sayang sama Mimi. Sumpah, lu. Sumpah, deh. Nah, kalau gitu, cepat bawa calon istimu kemari. Mimi dan Pipi ingin cepat meminangnya sebagai menantu. Ah, siap. Kalau begitu, aku permisah dulu. Permisah? Itu. Arimbi! Arimbi! Eh, siapa? Siapa kalian? Wujudin aku ya? Ah! Siapa kamu? Kamu pangeran Aryudamar kan? Anaknya Raja Wijaya. Kok kamu tahu? Kamu itu siapa? Wajahmu itu, maaf. Sangat menyerangkan. Aku ibumu, nak. Hah? Ibu hukum? Aku yakin kalau kamu anakku. Karena kamu memiliki tanda lahir tetang kukumu. Apayamu enggak pernah cerita siapa ibumu. Pernah. Katanya ibu-bu itu tinggalnya di hutan. Dan nenekku tadi teriak marah. Karena dia bilang bahwa aku itu anak gendero. Kamu bukan anak gendero. Kamu itu keturunan raksasa. Itu sebabnya kamu cepat besar. Duh, siap kamu yang sekarang 4 tahun. Kamu udah seperti anak 9 tahun. Sekarang ikut ibu ya. Kita ketemu sama kakekmu. Kakekmu. Yaudah, ibu. Ayo. Kakak! Arimbi! Papi! Arimbi! Ah, tangku. Papi. Arimbi mau minta maaf. Karena Arimbi udah durhaka sama papi. Arimbi nikah secara diam-diam. Karena Arimbi takut. Suami Arimbi tahu Kalau keluarga kita itu raksasa. Tapi ternyata Nikah dan perestu dari orang tua Itu akan mengakibatkan penderitaan. Aku dibuang dari istana Dan anak aku diambil oleh mereka. Tapi sekarang Untungnya Anakku sudah dalam pelukanku. Ayo Salim Sama kakek Dan tantemu. Tau usah salim segala kelas. Emang guru ngaji. Tante-tantenya lucu banget. Ih, jangan bilang tantenya itu dua kali. Satu aja. Kalau dua kali Rasanya gimana gitu. Kamu sekarang tinggal sama kakek. Kakek akan ajarkan Ilmu kedikdayaan Sebagai keturunan raksasa. Mau? Ya mau. Sini, sini, sini. Ayo kita masuk. Aku bikin balado tetelan sering giling. Wah, enak itu. Ayo masuk, masuk, masuk. Ayo. Eh, taruh, taruh. Kamu sudah dewasa sekarang. Setelah sekian lama Aku tinggal sama kakek. Aku ingin kembali ke istana. Silahkan. Kamu izin dengan Ibu. Besok, kamu pergi ke istana. Semoga, keluarga istana mau menerima kalian. Oke, kakek. Hmm, lamun lagi. Sudah, jam memikirkan anak itu. Cari istri baru dan kamu punya anak lagi. Emangnya Aryo Damar itu anak mucing? Hilang langsung diganti lagi. Masalahnya, Aryo itu anak nakal dan dia sering membuat gaduh di istana. Eh, wajar lah nakal. Namanya juga anak-anak. Kamu itu sekarang sedang menggantikan ayamu yang sedang sakit. Jadi, fokuslah dengan tugasmu yang sebagai raja. Jangan mikirin dia lagi. Dia udah lama hilang. Mau ngapain kamu kesini? Saya mau bertemu dengan ayahku. Kamu udah boleh memasuki gerbang istani. Hanya orang yang berkepentingan saja. Kalian harus tahu. Aku putra pangeran Wijaya. Bohong! Saya tidak pernah bohong. Mulai nantang dia ya. Berani-berani ya kamu. Oh! Siapa dia? Dia mengaku-ngaku Aryo Damar dan dia mengaku anak yang muliang. Apa benar kamu putra ku Aryo yang hilang 4 tahun lalu? Betul lah ya. Aku Aryo Damar. Putra pangeran Wijaya. Dan dia Ibu Suri dan Putri Meme. Putra ku! Aryo! Aryo! Dia pamanmu Ibu, apakah benar dia pamanku? Benar, dia pamanmu Kaukah itu Arimbi? Aku Arimbi, adikmu Dan ini dia, menakanku Terus dikursi Arimbi, maafkan aku Karena bujukan harta Aku menyerang kerajaan suamimu Maafkan aku juga pamanku Pamanku terbuka karena aku Ini bukan salahmu Kau pantas melawanku Karena aku menyerang kerajaan ayahmu Sekarang waspadalah Atas kelejikan Pangeran Wilis dan Ki Berandal Dia ingin menguasai kerajaan ini Dan kau tetap disini Menjaga kerajaan ini Arimbi Selamat tinggal semuanya Kau... 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 Haruslah... Kau... Kau jangan tinggalin Arimbi Kau... Kakak! Kakak! Loh, loh, loh. Kenapa dia dibawa kesini? Dia kakakku. Oh, jadi benar dugaan kami. Kamu itu bukan manusia, tapi kamu itu bangsa raksasa. Mimi, sekarang aku sudah tidak peduli. Mau dia raksasa, mau dia manusia biasa. Biarin aja. Aku ini cinta sama dia. Dia itu sedang berduka. Kakaknya Arumba meninggal. Arimbi, aku turut berduka. Kehebohan inilah yang telah memaksaku untuk bangun dan menemui kalian. Aku tahu kalian sebagai sepasang suami istri, telah dipisahkan sekian lama. Arimbi, kembalilah kesini, nak. Temani puteraku dalam memimpin negeri ini. Dan siapakah pemuda ini? Ini adalah Aryodamar. Cucu Pipi. Cucuku. Putra mahkota kerajaan. Cucuku. Eh, wajah Kak Arimbi berubah. Sekarang wajahmu menjadi cantik. Alhamdulillah, kekuatan cinta sejati diantara kalian telah memulihkan wajah Arimbi. Nah, sekarang, mari... KAM ΑRII selber berubah di Michigan 지역 kerajaan Semoga berubah Terima kasih sudah menonton!